Takus sangka Dini mau menerimaku apa adanya. Bahkan keluarganya juga setuju, terutama ibu. Sekarang aku merasa kaya. Aku bisa kirim uang ke orangtuaku. Bahkan aku bisa membiayai adikku sekolah. Ya, aku telah mampu membuktikan pada tetanggaku. Aku bisa mencari uang. Pertanyaan pulangnya, Bu. Ini yang penting kan, Bu. Bapak, sama ibu, gak bisa bantu bapak. Mau dari mana ini? Makanya bapak pelatangnya. Ini wang hal apaan juga sih? Bapak mau ngomong dulu, Dian. Dian, sebentar, bapak ngomong ini. Ya, biasa kalau orang kampung kan, kalau kerjanya kayak gini, kan kalau gak punya apa-apa kan pasti jadi omongan orang. Tapi dia, apa yang dia lihat aku sekarang udah bisa modalin orangtuaku. Udah bisa bikin rumah sendiri, udah bisa nikolain adikku. Ya udah, sekarang biasa aja. Beberapa lama, kedua orangtuaku tak tahu apa kerjaku di Semarang. Namun, musuknya kebohongan sulit untuk terus ditutupi. Akhirnya, aku terpaksa menceritakan semuanya. Kerja kamu apa? Kesalahan Dian, terus terangin sama ibu. Iya, mbak. Kenapa? Dian? Kerja apa? Iya, mbak. Pertama, aku masih tahu, aku sama ibu dulu. Terus ibuku ya, gimana ya? Kemungkinan ya denger kayak gitu ya sakit mungkin ya. Ya sampai nangis gala kan. Terus, dia bilang, udah gak usah, gak usah, gak usah pergi lagi. Udah di rumah aja, makan secepupnya, seadanya. Dia bilang gitu kan. Tapi akhirnya, mereka pasrah. Mereka membiarkanku mencari uang dengan cara seperti ini. Begitu juga dengan adikku. Terus, adikku kan gimana? Adikku percaya gitu ya. Percaya, yaudah yang penting kan aku cari buat, buat kami juga. Gak buat orang lain, aku bilang gitu kan. Ya dulu ya padan diamin aku, sekarang yaudah enggak. Udah baik kan. Tapi ternyata, Tuhan masih memberiku kesempatan untuk sadar dan pergi dari rembah hitam ini. Saat aku pulang, aku bertemu dengan teman mainku. Panggil saja Dini. Ia jauh lebih tua empat tahun di atasku. Bapak-bapak nih. Dan akhirnya, aku pun jadi kekasihnya. Lampat laun hubunganku semakin serius dan akhirnya, aku berterus terang padanya. Takus sangka, Dini mau menerimaku apa adanya. Bahkan keluarganya juga setuju, terutama ibunya. Bahkan dia pernah bilang sama anaknya, aku enggak peduli kamu mau nikah sama siapa aja. Sama, apa, bekas pelancur yang penting orang itu bisa insap. Selama kami pacaran, Dini bersikap sangat sopan. Dia tidak memperlakukan kulayaknya pelancur. Aku belum pernah tidur sama pacarku. Dia tuh, walaupun tahu profesiku gini, cuma dia tuh enggak ngutamain kayak gitu sama aku. Cintaku padanya membuatku ingin menikah dengan dia. Tapi setelah menikah, aku akan berhenti jadi ciblek. Aku sadar, aku harus berhenti agar kelak keluarga ku dan suamiku tidak malu padaku. paling gak dua tahun. Targetku dua tahun. ! Sampai jumpa! Terima kasih.